Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia melaporkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan terus ekspansi dan berdasarkan sub-lapangan usaha, peningkatan terjadi pada mayorita sub-lapangan usaha dengan indeks tertinggi terjadi pada industri alat angkut 62,78 persen. Bank Indonesia melaporkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan terus ekspansi yang tercermin pada Pro Manufacturing Index atau PMI sebesar 52,93 persen pada kuartal 3 2023. Capaian yang menunjukkan ekspansi tersebut lebih tinggi dari kuartal 2 tahun 2023 sebesar 52,39 persen dan kuartal pertama 2023 di level 50,75 persen. Sementara berdasarkan sub-lapangan usaha, peningkatan terjadi pada mayoritas sub-lapangan usaha dengan indeks tertinggi terjadi pada industri alat angkut 62,78 persen, industri mesin dan perlengkapan 60,78 persen, serta industri barang galian bukan logam 59,96 persen. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan lapangan usaha industri pengolahan hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia yang juga berada pada fase ekspansi dengan nilai saldo bersih tertimbang sebesar 2,81 persen. Ada pun BI memproyeksikan pada kuartal 4 2023 kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang tersermin dari PMI BI. Diperkirakan tetap kuat meski lebih rendah dengan indeks 52,25 persen dan masih berada pada fase ekspansi. Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume produksi, diikuti volume persediaan barang jadi dan volume total pesanan. Mayoritas sub-lapangan usaha juga diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Diikuti industri alat akutan dan industri barang galian bukan logam. Secara umum, setelah mengalami kondisi yang fluktuatif sejak 2021 dan sempat bertatakan kontraksi pada kuartal 3 2021, kondisi PMI BI sepanjang 2023 terus melaju ekspansif. Jakarta Tim Liputan, ADX Channel. Terima kasih telah menonton!